Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya hari ini kita akan belajar cara mengumumdikan mobil manual pertama-tama kita harus pahami dulu panel-panel yang ada di mobil ini atau di kendaraan yang akan kita kendarai disini ada personeling manual dan ini ada arah-arahnya untuk menggunakannya untuk gigi satu pijak rem dalam-dalam lalu arahkan ke arah kiri atas gigi satu gigi duanya ke arah kiri bawah gigi tiganya ke arah depan gigi empat arah belakang gigi limanya ke arah kanan depan Hai untuk mundur ke arah kanan bawah untuk posisi netral dia ada posisi di tengah-tengah panel sebelah kiri ini kalau diarah bawah ini untuk wiper untuk nyalakan wiper di depan itu kalau lagi hujan untuk menyapu kaca supaya tidak mengganggu perpandangan di sebelah kanan ini ada panel juga ini untuk rating rating kanan dan ke kiri dan untuk lampu bila diputar ini tuas kopling ini tuas rem dan ini tuas gas ini kopling rem dan gas jangan sampai kelupaan nanti yang dikira gas ternyata rem dipahami dulu untuk gas posisinya di tengah untuk kopling posisinya di kiri untuk gas posisinya di sebelah kanan langsung aja kita nyalakan dengan memutar kunci sampai nyala mesin sudah nyala sekarang kita mulai mengumudi caranya tekan tuas kopling dalam-dalam lalu arahkan personalnya ke arah gigi satu dengan cara ke arah kiri lalu ke atas lalu jangan lupa rem tangannya diturunkan lalu lepas kopling secara perlahan sampai mobil jalan pelan 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 sampai mobilnya jalan lalu tekan gas kalau sudah lalu kita pindah persneleng ke gigi dua caranya sama tekan kopling lalu persnelengnya diarahkan ke kiri belakang selesai lalu lepas kopling pelan 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 sampai stabil terus naikkan gas sedikit 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 untuk gigi tiga sama sampai gigi lima sama caranya mundur pun sama caranya tekan kopling lalu arahkan gigi yang ingin kita gunakan tapi kalau untuk pertama jalan harus gunakan persneleng secara bertahap satu dua tiga empat lima untuk mundur khusus untuk mundur tekan kopling pastikan kendaraan benar-benar berhenti lalu pindahkan ke persneleng mundur atau air posisinya di sebelah kanan bawah lalu lepas kopling secara perlahan lalu tekan gas kalau untuk mundur selalu perhatikan kondisi di belakang dengan kaca sepion karena takutnya kita bisa nabrak karena posisi badan kita arahnya ke depan untuk posisi netral dia posisinya diarah tengah kalau ini persneleng bisa digerakkan ke arah kanan dan ke kiri ini artinya persnelengnya posisi netral untuk kalian yang baru belajar mobil ada baiknya kalian mencari tempat yang sepi atau jalanan yang kosong atau kalau memang tidak ada di daerah anda jalanan sepi bisa gunakan lapangan atau tempat yang lapang yang landai yang bisa untuk muter untuk jalan mobil supaya nantinya tidak mengganggu orang-orang yang menggunakan jalan tersebut kalau sudah mahir boleh menggunakan jalan yang sedikit ramai untuk latihan tapi tetap didampingi dengan orang yang lebih bisa bisa mengendarai mobil sekian tips dari saya semoga bisa membantu kalian semua jangan lupa untuk yang baru datang ke channel saya tekan subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan tips ini terima kasih telah menyaksikan video saya sampai jumpa di video saya selanjutnya sampai jumpa di video saya selanjutnya